hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ya friends semua kita udah banyak netizennya nih ada 12345678 kembali lagi kita ke acara mingguan kita ya temu seru temu seru kita nama ininya apa sih public speaking and ini ya public speaking and comedy and Toastmaster apalah namanya itu yang penting kita belajar sama-sama di sini dan seru-seruan bareng makasih buat calon calon narasumber-narasumber kita untuk ini ya untuk hari ini bangkukun bangkurnya Supriyadi sudah siap lagi pemanasan tuh kiri kanan-kiri kanan oke Endang Fianza bahkan sudah keliling ini ya keliling UI tuh luar biasa lagi ini lagi jogging tuh di danau UI kita lihat sama-sama tuh lambaikan tangan buat para narasumber nyerah ya bang oke kita akan ini ya kita sebentar lagi akan melihat performa dari bangkukun dan Endang woi ada tamu lagi sudah hadir Mas Warto Mas Warto makgilnya Mas Pak Bang atau Mbak enggak enggak maaf selamat datang juga ini kayaknya AA Warto BB sebelum ini sebelum kita memulai ada ada sharing sedikit mengenai apa sih kegiatan ini ini kegiatan kumpul bareng yang intinya kita sama-sama belajar ini ya belajar kita belajar speak up di depan banyak orang gimana kita bisa tampil dengan lebih baik yang mengadopsi konsep Toastmaster kayak sekilas tentang ini ya Toastmaster sebelum kita mulai nih nih gua tunjukin dulu nih buat kita sama-sama udah kelihatan kan ya jadi kita nanti kalau misalnya udah ada yang tampil nih kita akan nilai sama-sama nih dia apa namanya dia bagus di mana kemudian kalau misalnya ada kekurangan itu kita juga bisa evaluasi sama-sama dan juga ini yang lebih ini yang lebih komprehensif kita bisa melihat performanya itu secara lebih detail ada clarity focal clarity eye contact sampai dengan bagaimana topik itu apakah sudah sesuai dan bisa mengkomunikasikan dengan lancar ke para pemirsa nya ya kita ini ya ada empat orang nih akan jadi evaluator pertama kita tunjuk dulu ya siap ya 123 tuh kunia ya jadi komentator pertama siap oke emang masih siapa nih evaluator kedua siap 123 spin ya kan bener kan nama gua eh nama gua nama yang tadi udah gua prediksi tinjo Oke selain ini selain apa namanya Dua evaluator ini kita akan Eh pasti tinggal Mbak Farah Sama Danang ya udah sweet lah Terserah tuh siapa yang mau jadi akkaunter Boleh aku akkaunter Ah iya Mbak Farah udah langgaran ya Berarti Nang minta tolong ini Minta tolong Apa namanya Waktu ya diliatin Oke Mas Kendang dan Mas Kukun Gimana mau sweet dulu Atau kesepakatan kalian siapa duluan Oke berarti endang duluan Endang Oke enang ya Mau menggunakan slide presentasi Untuk walaubari ini Ah luar biasa Oke Serus apa namanya Presentasi menggunakan google shit Tuh luar biasa Oke Ini komedi tanpa berkata-kata memang Suka gue yang kayak gini Anda sangat berbakat Oke Kelihatan yang ada ya Iya keliatan Oke tanpa menunggu Lagi nih Biar langsung Apa Kita lihat aja nih penampilan dari endang Oke siap ya Nang ya Dimulai dari 5 4 3 Oke petugas siap ya 1 Silahkan Oke terima kasih teman-teman semuanya Atas simpat yang diberikan Untuk Para penyelenggara acara ini Acara yang sangat luar biasa ya Kita semua bisa berkumpul untuk membahas mengenai public speaking and comedy Sebenernya awalnya saya itu bingung ya Ini saya mau set up comedy atau mau presentasi gitu kan Kadang lihat pembicara sebelumnya itu Banyak menggunakan presentasi ya Jadi saya coba combine saja Saya akan menggunakan power excel gitu ya Jadi Mudah-mudahan disini Teman-teman terbiasa Dengan Seperti ini Saya beberapa kali presentasi memang Kalau sudah kepepet Biasanya pakai power excel gitu ya Nah topik kali ini adalah Mengenai public speaking gitu kan Jadi Kesempatan kali ini Saya akan coba menggabungkan ya Konsep antara Presentasi dan juga public speaking Dimana Dan juga stand up ya Dimana ini saya coba cerapkan beberapa Teori yang berasal dari Training yang sempat disampaikan oleh Bung Titos nih Jadi Yaitu stand up comedy ya Seperti itu Mudah-mudahan berhasil ya Mudah-mudahan ada yang ngantol gitu ya Nah disini Tapi saya juga ingin menyampaikan sesuatu gitu Semoga bermanfaat Topik kali ini adalah mengenai public speaking Kenapa saya mengambil topik Terkait public speaking Karena ya public speaking itu menarik ya Menarik Dimana tidak semua orang itu Mampu gitu ya Mampu untuk melakukan public speaking Ya sesuai namanya lah ya Public dan speaking Public berarti umum Speaking itu bicara Berarti kalau bicara Sendirian Berarti itu bukan public speaking Gitu kan Kalau bicara dengan Diem-diem Tidak kedengeran Itu juga bukan public speaking Atau bicara dalam hati Juga itu bukan public speaking ya Jadi harus berbicara di depan umum Seperti itu Jadi disini Hasil dari training ini Ternyata Kita itu Untuk melakukan public speaking itu Memang Perlu adanya Persiapan Dan Menurut Suatu Teori ya Jadi Hasil dari penelitian Ternyata Hal-hal yang paling menakutkan Dari penelitian ini adalah Apa sih Hal-hal yang paling ditakutkan oleh orang-orang Ternyata hal yang paling menakutkan oleh orang-orang Itu adalah Public speaking di depan orang banyak Jadi penelitian ini diambil dari Amerika ya Dan kematian itu ternyata hanya 18,7% Jadi ketakutan seseorang terhadap kematian itu Tidak lebih menakutkan dibandingkan ketakutan terhadap public speaking di depan orang-orang banyak Seperti itu Makanya saya akan mengambil topik kali ini yang lebih mengerucut gitu ya Bukan terkait hanya public speaking Tapi bagaimana kita bisa menghadapi ketakutan terhadap public speaking Nah Kalau menurut saya Public speaking itu Yang perlu kita persiapkan itu adalah Yang perlu kita persiapkan adalah persiapannya Yang paling penting adalah persiapan Dimana kita perlu mengetahui bagaimana melakukan public speaking itu dengan baik Dan salah satu persiapannya adalah Kita juga harus mengetahui teori-teori apa saja Yang bisa kita gunakan untuk membantu kita melakukan persiapan-persiapan tersebut Dan disini baru saya akan mengambil beberapa teori yang saya dapat dari training tersebut Yaitu komika tersebut yang diselanggarakan oleh Panji itu Yaitu yang pertama adalah Jadi untuk menghadapi persiapan ya Persiapan terhadap public speaking Jadi yang pertama itu adalah rules of three Jadi rules of three itu apa? Jadi rules of three itu adalah Cara bagaimana kita bisa mempresentasikan sesuatu Hanya dengan menggunakan tiga poin saja Jadi intinya adalah Jika kita bisa menyederhanakan suatu presentasi hanya dengan tiga hal saja Maka itu akan lebih mudah ditangkap oleh presenter Atau lebih mudah ditangkap oleh pendengarnya Jadi misalkan seperti ini Cara melawan ketakutan terhadap public speaking itu ada tiga Yang pertama itu adalah persiapan Yaitu membadani dan mencoba Coba dibayangkan jika penjelasannya itu ada banyak Beda jika poinnya adalah Jika kita melawan ketakutan terhadap public speaking itu ada sepuluh Persiapan, berlatih fokus, berlatih depan kaca, bernafas dengan benar Minum air hangat, jangan terlalu bicara cepat, jangan overthinking Jadikan rasa takut, kuatan positif, hargai usahamu Wah pasti gak akan ada yang diingat Jadi yang sebenarnya yang diingat itu hanya tiga hal saja Cuman yang menarik itu memang ya itu ya Yang bernafas dengan benar gitu ya Mungkin orang-orang yang pernah sakit paru Mungkin jago ya public speakingnya ya Karena mereka menghargai gitu cara bernafas dengan benar Seperti itu ya Dan saya akan menjadikan contoh salah satu rules of three Yang bisa digunakan untuk stand up comedy Jadi disini saya akan ambil contoh adalah Yang menggunakan rules of three ya Nah kalau dalam stand up comedy Rules of three itu biasanya digunakan ke dalam tiga hal saja Yaitu yang kedua pertama itu biasanya dia menjalankan hal umum yang biasa terjadi Dan yang ketiga itu biasanya hal yang sifatnya itu absurd atau sifatnya itu aneh Dan biasanya itu panselannya ada di situ gitu ya Atau lucunya itu di situ gitu ya Nah disini saya akan ambil contoh gitu kan Nah jualan itu sebenarnya tergantung dari isinya gitu kan Kalau isinya itu kacang terus kaleng blue band Maka dia pasti jualan martabak ya kan Mungkin disini ada yang jualan martabak ya Lalu ada kalau isinya itu cupcake Kue ulang tahun dia pasti jualan kue gitu kan Nah disini juga ada jualan kue nih kayaknya Bahkan ada yang corn cake ya saya denger ya Wah itu luar biasa tuh Tapi saya pernah lihat tuh ada toko yang isinya kosong Terus saya tanya jualan apa pak? Jualan toko katanya seperti itu Nah itu yang saya bingung juga gitu Nah kira-kira teman-teman nangkep gak? Kira-kira kalau kita menjelaskan sesuatu hanya dalam tiga hal saja Biasanya itu lebih mudah dicerna gitu Dibanding kalau kita menjelaskan terlalu panjang Akhirnya membuat jenuh Dan akhirnya panselannya pun gak dapet Karena terlalu membosankan gitu kan Atau tidak kurang seru lah Lalu saya ada pengalaman lagi nih Diri sendiri gitu kan Yaitu saya itu berperan sebagai Seseorang tergadung tempat dan lokasinya gitu kan Kalau di rumah saya itu adalah sebagai seorang kepala keluarga Kalau di kantor saya sebagai kepala teknikal Tapi kalau di mall saya itu sebagai seorang ATM Ada yang tahu mungkin ATM itu apa? Anjungan Tunai Miswa Bukan mandiri ya Anjungan Tunai Miswa Mungkin kalau ada yang tahu Miswa itu saya dapet dari mana gitu kan Saya kontak istri saya Saya bingung Ini istri saya ngomong apa ya Miswa? Oh ternyata dibalik gitu ya suami Jadi kalau di mall itu Saya itu sebagai seorang ATM gitu kan Anjungan Tunai Miswa Jadi harus tetap dengan Berbagai uang tunai maupun cash Untuk membayar semua acara keluarga itu gitu kan Nah itulah saya Nah kira-kira seperti itu Jadi jika tiga hal saja kita jelaskan Biasanya tuh yang ketiga tuh lebih nangkap Lebih dapet di kita Seperti itu Jadi jangan terlalu banyak poin-poinnya lah Lalu teknik yang kedua itu adalah teknik hiperbola Jadi teknik hiperbola itu adalah teknik yang melebih-lebihkan sesuatu Jadi kalau terlalu lebay atau terlalu rendah itu Biasanya itu disebut dengan teknik hiperbola Tapi yang ditekankan disini Jangan terlalu kejauhan Atau jangan terlalu ngayal Karena kalau terlalu ngayal itu jadi tidak menarik gitu kan Jadi teknik hiperbola ini tetap ada batasannya Walaupun berlebihan gitu kan Contohnya disini adalah Kita tahu bahwa dari awal itu Public speaking itu katakan menakutkan ya Kita tadi sudah bahas ya Public speaking itu lebih menakutkan daripada kematian Nah ini yang saya khawatirkan sebenarnya Jangan-jangan ya Kalau di pemakaman ya Banyak orang gitu kan Dan keluarga diminta untuk membuat pidato kematian Jangan-jangan keluarga lebih milih tukeran sama si mait Menggantikan ahli maitnya Daripada dia minta untuk membuat pidato Saya takutnya gitu kan Karena public speaking itu lebih menakutkan daripada kematian Mending tukeran aja gitu sama yang wafat gitu kan Daripada dia disuruh public speaking atau pidato kematian Contohnya seperti itu Nah itu contoh hiperbola ya Melebih-lebihkan walaupun nggak mungkin gitu kan Jadi Lalu aku juga punya pengalaman gitu kan Gue punya pengalaman itu Gue punya mantan gitu lah Mantan gue itu kaya banget pokoknya deh Kaya banget Kaya lah pokoknya Pokoknya bener-bener kaya lah Nah Orang kaya itu definisinya Menurut Kiyosaki itu adalah memiliki banyak aset Ya kan Aset itu adalah Sesuatu yang bisa menghasilkan untuk katong kita gitu kan Dan passive income lah Terus Nah Pacar gue itu sangat paham banget dengan konsep ini Kaya ini Dia punya banyak aset Bahkan pacarnya itu dijadikan aset juga Nah Karena dia paham pacar itu bisa jadi aset gitu kan Makanya dia itu pacarnya lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan Termasuk gue salah satunya Jadi tahulah alasan ya Kenapa gue itu Dia jadiin mantan gitu kan Seperti itu Nah itu adalah contoh dari hiperbola gitu kan Sesuatu yang biasanya sih kata-kata kuncinya itu adalah Saking Atau luar biasa Jadi Saking ininya Saking itunya Nah itu Biasanya hiperbola yang biasa digunakan oleh Para-para senap komedi ya Teknik-teknik itu Jadi terlalu melebih-lebihkan atau Tapi tidak ada batasannya gitu Tidak terlalu Berlebihan juga Karena kalau terlalu berlebihan pun Jadi tidak bisa ditangkap Akamat Atau sehat lah Nah Teknik yang terakhir itu adalah Asosiasi gitu kan Teknik asosiasi itu adalah Jika kita ingin public speaking Supaya mudah diterima Kita harus bisa Mengasosiasikan dengan sesuatu yang lebih Dikenal oleh kita Jadi penjelasannya itu Dia bisa Menerima Dengan perbandingan Banyak ya Presentasi-presentasi Yang lebih mudah disana Kalau membandingkan tentang sesuatu gitu kan Nah contohnya seperti ini Misalkan Kita itu Melawan ketakutan terhadap public speaking itu Ibarat menyelamatkan orang yang tenggelam Mungkin teman-teman udah pernah tahu lah ya ceritanya ya Pasti udah pernah sering dengar nih Jadi ada orang yang tenggelam Terus ada yang nolong gitu kan Terus ditanya Dan dipuji Wah hebat banget Semua orang pada tepuk tangan gitu kan Wah ini dia menyelamatkan semua orang Terus orang itu menjawab Siapa yang dorong gue dari belakang dari tadi Nah seperti itu ya Jadi Untuk melawan Terhadap public speaking itu Intinya adalah Kita perlu dorongan dari orang lain Ataupun diri sendiri Sekian demikian Gue endang Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teknik presentasinya luar biasa ya hanya menggunakan Google Sheet dan triknya luar biasa row ke delapan itu digedein kalau merhatiin ya tadi row ke delapan sebelumnya terima kasih untuk Kak Endang dan juga teman-teman semua untuk materi yang Kak Endang sampaikan itu cukup menarik ya karena kan temanya juga general tapi memang dibutuhkan oleh kita semua gitu kan terus kalau misalnya dari judulnya itu udah judulnya sama cara menampilkan itu sangat unik karena kan baru kali ini juga dilihat menampilkan slide menggunakan Excel ya biasanya kan menggunakan warboing gitu tapi udah langsung kayaknya cek oh ini kayaknya bakal beda nih gitu terus juga tadi di awal juga Kak Endang itu banyak ini ya joke-joke gitu jadi bisa lebih cair tadi kan bagus banget kayak misalnya gini ini kan public speaking ya kalau misalnya public sendirian berarti bukan public speaking kalau public diem-diem juga bukan public speaking nah itu langsung oh berarti ini Kak Endang tuh berusaha untuk menarik perhatian dari audience ya ini di awal jadi tadi audience awarenessnya ini ya random ya Kak ya audience awarenessnya itu nilainya kalau darinya itu 5 jadi dari awal tuh Kak Endang sudah berusaha untuk menarik engagement ya engagement dengan audience-nya terus juga random ya lagi kalau untuk apa ya intonasinya Kak Endang terus juga ini kan ada beberapa penekanan ya kayak misalnya ada-ada 3 hal nih yang perlu dipastikan pada saat presentasi itu vocal variety-nya juga dari dari ini ya 4 ya itu jadi bagus terus eye contact juga tadi memang kan kebetulan memang ini online ya Kak jadi memang eye contact juga pasti pasti menghadap ke audience jadi nilainya itu 5 untuk eye contact gesernya juga gak terlihat gak terlihat panik gak terlihat apa ya demam demam kamera ya jadi gesernya juga 4 kemudian Kak Endang juga tadi kan dari awal coba bantu memetakan ya dari mulai judulnya public speaking terus juga bertahap ada beberapa teknik 3 teknik yang diperlukan untuk presentasi itu jadi kita juga ikut nih sama alurnya jadi gak yang lengkap-lengkap untuk yang jadi itu bisa bisa menimbulkan atau meningkatkan ketertarikan dari audience jadi untuk interest-nya juga 5 topiknya sangat menarik 5 kemudian tadi yang terakhir untuk yang bahasa yang digunakan itu sangat sangat mudah dipahami karena kan ada beberapa beberapa misalnya kayak ATM gitu kan ATM anjungan tonai miswa kan siapa sih yang gak tau miswa gitu jadi menggunakan bahasa-bahasa yang memang udah familiar buat kita-kita jadi oke mungkin itu Kak makasih untuk Kak Endang untuk materinya sangat-sangat menarik terima kasih oke thank you juri pertama kita juri kedua kita yang lagi nyetir di mobil Jo siap Jo halo halo iya sorry silakan Jo aduh Jo ingat smith system Jo lu dengerin gak ngomong-ngomong ngedengerin kan tadi dengerin dengerin cuman gak bisa liat ini aja di HP gak bisa liat mukanya Kak Endang iya gak gak apa-apa overall overall gini Kak Endang apa akhirnya yang kita tunggu-tunggu jokes-jokes ini keluar juga itu yang kita mau bapak-bapak mau cuman saya yang satu Kak Endang intonasinya Kak Endang masih datar ya belum ada penekanan-penekanan jadi punchline-nya padahal aku mau ketawa tadi tuh ada yang kena tuh sebenarnya beberapa jokes-nya jadi ya itu tadi ya masih intonasi ya paling ya Kak Endang ya yang masih agak datar untuk buat stand up cuma kalau kita lihat materinya balik lagi penyajiannya outstanding which is different different dari yang lainnya boleh juga nih pakai di tiru nih tadinya aku pikir aku pikir itu Kak Endang itu wah ini sama nih kayak om Elvis nih secara judul kan sama ya terus awal-awal sempat bahas juga masalah public speaking itu ternyata jadi momok paling menakutkan gitu kan kiranya tuh bakal sama kesana gitu tapi ternyata Kak Endang ngebawain jokes-jokes yang emang menarik banget gitu ya sama satu lagi catatan Kak Endang sedikit aja kayaknya Kak Endang dan saya ini tipenya sama sama-sama kalau ngomong cepat jadi mungkin sedikit di ini kali ya diatur sedikit kali ya Kang aku juga lagi belajar sih biar gak terlalu cepat ngomongnya itu aja jadi kalau secara clarity suaranya clear intonasinya dia vocal variety intonasi tadi agak sedikit datar gitu ya Kang yang mesti kita sama-sama tingkatin tadi eye contact gak bisa lihat gesture juga gak bisa lihat audience awareness juga tadi oke ya terus juga tadi sempat Kang Endang nanyain gitu ya sempat nanya ke audience berarti kan sebenarnya Kang Endang juga nyaman ya gak kelihatan gak kelihatan intinya Kang Endang menguasai panggung lah ya kayak gitu secara overall dan yang paling yang paling aku lihat sih Kang Endang prepare banget ya sama materinya itu kayaknya banyak banget tuh nyari-nyari jokes-jokes lucu tadi itu aja kali ya om thank you thank you oke thank you alhamdulillah masih bisa ini multitasking ya sambil nyetir jangan-jangan ini dulu ke kiri dulu nih oke ini ya tetap hati-hati di jalan bang tinjo oke sekarang kita ke mbak Farah gimana akounter mbak dari akounter tadi seru banget ya maksudnya gak nyangka ada yang bisa stand up comedy sampai lupa ngitung karena ke bawah suasana eh tadi ada gak ya cuma tadi yang udah kehitung sih eh-nya ada 9 ya-nya ada 1 jadi 10 nah sekarang Nang gimana Nang mengenai apa namanya waktu-waktunya sendiri tadi kayaknya babes ya iya iya jadi kalau dari waktu tuh babes ya jadi total tadi 9 menit ya hampir 9 menit ya 9 menuju 10 cuman mungkin saya lihat mungkin karena agak terlalu lama di depan jadi sehingga Nang agak terburu-buru mungkin setelah saya chat Nang udah masuk menit ke 7 gitu mungkin udah ditambah buru-buru gitu ya cuman tadi memang saya lihat kalau dari pembagian waktu agak sedikit lama di depan ya biasa sih kalau orang ngomong di depan kan kayak agak lama buat manasin ngomongannya ya mungkin biar lebih ini jadinya agak lama masuk ke ininya padahal sih sangat menarik ya saya jobnya tadi berapa kali gili-gili sendiri gitu cuman ya gitu tadi mungkin ya pembagian waktunya aja yang kurang kurang pas aja gitu mungkin karena agak terlalu lama di depan gitu aja oke thank you ini endang ini apa namanya memang ini ya memang suka sukanya di depan karena kalau main di belakang itu takut dosa endangnya oke terima kasih buat semuanya apa lo ketawa diam aja lo di belakang ghibah yang ketawa berarti ngerti aduh oke gue makan rambut apa makanya jenggot gue sendiri gak segera aja lo iket dulu pake karet masa jenggotnya bisa backflip kenapa gak tau deh apa namanya gue kan rambut gak keriting-keriting amat ya tapi jenggot gue keriting rambut lo agak ada atas enggak kalau ada gak keriting-keriting amat tapi jenggot gue keriting gak tau kenapa gue tuh tadi sempet ini pengen tuh kan misalnya dipanjang itu mantep panjang tapi gak panjang-panjang malam kayak gak penting lanjut aja ya thank you penampilannya Endang ini banget sih surprise banget sih karena oh iya buat temen-temen yang gak seangkatan sama ini gak seangkatan sama kita nih 2004 Endang ini dulu pendiem banget bahkan sampe ini apa sampe lupa ya kita ada temen-temen Endang oh enggak enggak segitunya tapi ini ya enggak 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 nyangka ya ternyata setelah ini setelah kita mengenal sama-sama nih ya enggak 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 ini enggak minder-minder amat berani ini berani mengungkapkan ini ya mengungkapkan isi hatinya berani melancarkan jokes-jokesnya luar biasa jadi kita sambut Endang buat ini ya di komunitas kita oke selanjutnya Bang Kukun udah siap ya untuk untuk jurinya waduh jurinya perlu di ini gak perlu di lagi kan takutnya ada perpecahan nanti ada yang tidur di luar nanti ini ini kalau berhubung ini judulnya revenge harusnya titos lagi jurinya nih judulnya ini revenge ini revenge 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 revans ini gak ada oke biar biar cepet aja Mbak Farah tetap ah counter ya oke juri satu titos kemudian juri kedua ya tadi tinjo sama Nang naikin waktu lagi ya Nang ya ya Bang Kukun mau mau ini aja mau ceramah aja apa ada presentasi ada presentasi oh ada presentasi woy yah pake ini tadi udah pake Excel gue berharap pake notepad Bang nanti gue belajar dulu nih sama Endang nih bagus oke ya kalau sudah siap waktu 24.3 dimulai dari 5 4 3 2 1 silahkan Bang oke makasih teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam malam ini saya akan menyampaikan membawakan materi terkait 5G nah diantara teman-teman sini ada gak yang non-telpo saya oke banyak banyak ya saya saya banget oke mungkin ada yang pernah denger ini ini bacanya gimana nih 5G 5G atau 5G 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 ya berarti sudah denger 5G nah ada gak yang belum pernah denger tentang 5G gak ada yang menjawab ini ada yang harus nyota ya baru denger denger bukan berarti ngerti ya iya gak apa-apa malam ini kita ngobrol tentang 5G ya oke apa itu 5G nah ini definisinya 5G itu adalah fifth generation ya dari pengertiannya sudah jelas generasi kelima ini artinya menandakan generasi berikutnya dari sebuah teknologi dalam hal ini teknologi yang terkait telco tentunya ya nah ini kita bicara tentang prequel buat teman-teman yang suka film pasti udah tau yang namanya prequel kan contohnya teman-teman mungkin ada yang suka film Out of the Ring nah Out of the Ring duluan kan tapi setelah itu ada The Hobbits kan jadi duluan terus ada sebelumnya The Hobbits ceritain sebelumnya atau mungkin ada juga teman-teman yang suka Avengers Endgame misalkan prequelnya contohnya Black Widow ya nah itu kira-kira prequel jadi apa itu prequelnya 5G tentunya yang pertama adalah 1G ya nah 1G ini tandanya apa sih cirinya analog mobile phone yang terlihat teman-teman mungkin saya yang paling beruntung kenapa paling beruntung karena saya ini mungkin yang paling tua ya nah karena saya paling tua jadinya saya merasakan semua nih peralihan dari semua teknologi ini dari mulai generasi pertama cirinya apa untuk 1G ini teman-teman mungkin pernah lihat atau mungkin bapaknya mungkin yang pernah lihat ya yang pernah pakai ini handphone ini dulu disebutnya sebagai handphone pisang karena gede-gede banget kapan ini terjadinya ini kira-kira di awal tahun 80-an jadi mungkin bapaknya teman-teman yang ini ya yang merasakan ini terus kemudian apakah itu 2G tandanya mungkin kalau saya waktu itu pas 2G ini lahir saya masih kuliah saya belum punya handphone baru punya handphone ketika kerja waktu itu canggih banget canggihnya kenapa karena dulu yang namanya telepon itu kan telepon ada di rumah ya paling kalau misalkan setelah telepon ada di rumah terus muncul teknologi cordless atau kita bisa bergerak sedikit namun gak jauh-jauh dari rumah udah mulai wireless nah di 2G ini orang udah bisa semua handphone itu sudah mulai bisa dibawa kemana-mana jadi orang sudah mulai bisa berkomunikasi telepon SMS terus juga mulai bisa petitit pesan lewat voicemail kemana-mana jadi sudah mulai bisa bergerak jadi waktu itu fancy banget ini teknologi ini kemudian ini terjadi kapan ini awal tahun 90-an ada teman-teman yang belum melahir 90-an oke next ya belum ya oke berarti benar saya yang paling tua ya nah kemudian 3G 3G ini tandanya apa 3G ini tandanya itu mulai cepat kalau dulu cuma bisa telepon cuma bisa SMS kemudian orang mulai pengen bisa internetan di handphone dulu ada teknologi yang namanya WAP kemudian disemurnakan lagi namanya orang kan gak pernah puas ya terus dimasukin juga setelah bisa internetan gue pengen dong sharing-sharing image juga kemudian juga dimasukkanlah teknologi GPS buat tracking kejadiannya kapan? ini kira-kira 2003 nah kemudian muncullah yang namanya teknologi 4G sorry gue pindahin dulu ke sebelah karena menghalangi slide gue oke 4G apakah itu cirinya 4G 4G ini cirinya adalah broadband menurut terminologi dari ITU broadband itu adalah internet dengan kecepatan 2 mbps apakah diantara teman-teman disini ada yang gak aware tentang mbps jika belum sederhananya ya itu cepat cepat aja lah tapi gak terlalu cepat 2 mbps itu mungkin kalau awal-awal internetan teman-teman ada yang pasang speedy 2 mbps itu udah cukup lumayan buat streaming lah itu cirinya broadband ya dan itu dulu kan kita cuma kenal broadband ini kan ada di rumah di di desktop kemudian kita coba pindahkan fungsi ini ke dalam smartphone tandanya apa munculan 4G ini kita dulu mulai melihat munculnya handset smartphone yang diawali oleh Apple dengan iPhone nya nah impactnya apa kita bisa melihat boomingnya aplikasi-aplikasi yang kita pakai sehingga benar-benar mengubah hidup kita semuanya nah ini pasti teman-teman kan udah gak asing sama ini ya Gojek ya kalau gue dulu waktu sebelum ada Gojek itu yang namanya mau ketemu Gojek itu mau nawar Gojek jadi mikir-mikir jadi gak ya jadi gak ya jadi gak ya tau gak kenapa karena gue takut takut diboongin karena gue ngerasa kalau ketemu orang Gojek itu bawaannya kayaknya gue bakal dimahalin nih harganya nah begitu Gojek kita kan udah nyaman kan karena harganya sudah kelihatan di aplikasi itu Gojek itu benar-benar mengubah ya dan uniknya kita ada dimana kapan dia nyemperin kita kapan lagi ada bisa kita bisa seperti itu karena opang kan kita nyamperin dia kan kalau Gojek artinya apa tuh kode ini oke gue lanjut aja ya ya lanjut over time bang lanjut lanjut over time ya gue paling susah emang manage manage time nih makanya kemarin kena framing time oke top pad nah top pad ini luar biasa teman-teman sekarang ini siapa yang gak kenal top pad dan siapa yang gak pake top pad ini bikin kita jadi bisa melakukan apapun dari rumah kan kalau kita mau pesen apapun itu ya sekarang hampir semua fancy staff kita order lewat top pad kan travel oka gue dulu waktu pas awal-awal kuliah yang namanya booking tiket itu pekerjaan yang horror juga teman-teman jadi gue lebih milih untuk minta tolong sekretaris jadi sekretaris yang hubungi travel agent habis itu gue tinggal kasih dokumen karena ribet ribet banget sekarang apapun itu kita bisa input event kita sambil maaf ya di kamar mandi kita bisa input pasport kita bisa input KTP bisa kita input dan gak lama kemudian kita punya tiket pesawat atau hotel zoom teman-teman bisa bayangkan kalau lagi pandemi kini gak ada zoom jadi betapa ini aplikasi ini benar-benar mengubah hidup kita dengan adanya ide sederhana ini broadband ya kemudian youtube instagram instagram sekarang ini juga bikin kita istilahnya sekarang tuh gak jadi masalah apapun karena udah ada IG ya event marketing pun bisa lewat instagram dan terakhir tiktok orang dari zero tiba-tiba dengan 5 menit rekaman tiktok tiba-tiba dia jadi artis dan dapat endorsement itulah luar biasanya disrupsi atau perubahan yang dibawa oleh teknologi ya ini baru 4G bagaimana lagi dengan 5G gitu ya teman-teman jadi kalau 5G itu gimmicknya adalah bukan apa sih yang gak bisa dilakukan oleh 5G tapi bukan apa sih yang bisa dilakukan oleh 5G tapi apa yang gak bisa dilakukan oleh 5G gitu ya nah 5G ini cirinya ada tiga cirinya ada tiga yang pertama itu tentunya high speed yang kedua adalah latency yang ketiga adalah internet of things jadi teman-teman kalau mau tahu 5G seperti apa mungkin gampangannya kalau buat teman-teman yang senang nonton film-film futuristik insya Allah itu bakal kejadian di depan gara-gara adanya 5G ini contohnya apa misalkan mobil tanpa supir terus misalkan lagi kalau teman-teman suka film Iron Man yang pertama kalau teman-teman ingat waktu pas Tony Stubb merancang tangan robotnya tangan robotnya itu kan pakai AI bayangin kalau misalkan dia ngelasnya on-site gak pakai virtual gitu ya udah pasti tangannya kebakar kan ya karena ada virtual reality itu jadi semua pekerjaan bisa dilakukan secara virtual sederhananya dengan adanya 5G ini either kita diubah atau kita mengubah mungkin itu teman-teman dari gue terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Alhamdulillah ini revenge beneran ya lebih nyaman dan juga mungkin karena gak jongkok ya itu yang paling penting itu lebih penting ya oke yang paling penting itu itu karena kalau jongkok itu suara ketekan gak keluar beneran yang keluar yang lain ya jadi emang penting juga sih mengetahui ini ya oke siap-siap oke juri yang satu udah mundur katanya dia lagi naik project oke berarti langsung ke juri satu-satunya oke silahkan juri pertama oke terima kasih saya juga jurinya langsung aja ya ya bangku pun emang udah ini ya udah sering tampil ya asik sih pembawaannya cuma paling ini tadi di beberapa penjelasan apa namanya ada gue gue nilainya secara general aja kali ya jadi ada penggunaan istilah yang ini sih kurang tepat sih jadi gue kayak ini nih tadi temen-temen gue takut tuh kalau mau ini mau apa namanya mau ngobrol sama orang gojek tuh takutnya dimahalin menggunakan istilah yang ini istilah yang apa namanya istilah yang sama padahal ini padahal dua hal yang berbeda ini gak apa-apa sih mungkin ini mungkin kekleset dikit nah terus maksudnya ajak pangkalan kan ya iya opang karena ini juga sih secara tidak langsung istilah gojek itu bikin ini bikin apa namanya bikin ketika kita ngomong ojek itu asosiasi pikiran kita langsung si ijo muder itu ya kalau yang untuk lain-lain sih ini sih apa namanya bagaimana menguasai materi kemudian eye contact dan lain sebagainya oke sih gak ada masalah paling ya itu lagi tadi beliau pun sudah ini sudah bisa memprediksi mengenai time managementnya ya itu gue sendiri juga kadang-kadang suka kebablasan sih oke karena jurinya cuma satu langsung aja ke akounter akounter ada 11 E 11 E banyak aja masih ya yang yang Nganu gitu gak ada Nganu ya itu biasanya kalau ini kalau kalau gue tuh kalau misalnya ditanya ini terus terus kerja lo apa sih gue tuh kerja di apa tuh namanya apa apa namanya kerjaan bingung jelasin ya gue kerja apaan ya buat orang-orang yang gak umum dulu awal-awal gue mau ditanya terus udah begitu oke habis habis counter tadi apa ya ini oh iya ini ya time management ya gimana Nang? iya tadi offset ya berat-berat time management tapi menurut saya sih ketimbang ketimbang buru-buru lebih baik over sedikit sih ya menurut saya karena kalau menurut saya pribadi yang penting semuanya yang penting kan poinnya tersampaikan dengan baik menurut saya sih itu cuman ya itu ya kan sebenarnya agak sulit ya kalau berapa 5 menit diingetin paling maksimum 7 menit ya ya menarik saya sebenarnya mengikuti dengan interest gitu ya dengan menarik ya cuman waktunya udah lewat sayang banget saya bahkan menanti lanjutannya apa nih tapi kayak kayak keputus gitu terburu-buru ya kayak keputus ini tentang gitu ya kalau lebih santai lebih enak nih iya kalau lebih santai lebih enak tapi makanya kalau disuruh milik tepat waktu atau mana saya pasti lebih preferen later yang penting tersampaikan poinnya sayang soalnya yang dari depan udah kebangun bagus gitu gitu oke thank you thank you bang kun minta tolong ini stop share siap ini gue terima kasih banyak kalau Tito sama Danang nih ininya banyak inputannya inputannya banyak kita selalu komentator masukkan biasanya kita kalau memberikan keluaran kita bau sama tercanda banyak masukkan dari kegendutan oke balik lagi ke gue lagi eh seperti biasa nih kan kita udah ini nih udah ada dua penampil utama waktu sudah menunjukkan dua puluh lima sembilan satu menit lagi Cinderella harus pulang gimana kita mau apa namanya kita mau spin wheel lagi satu orang kayaknya kita kita semua stand up kayaknya eh kan diun nih dong satu orang inform tuh seperti biasa satu orang ya penutup 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 wih ternyata ini ya tak terasa penontonnya ini pemirsanya bertambah ya dari segala penjuru dunia oke kalau gitu kita masuk ke sesi yang menarik nih oke ya ini aja lapan ya Bismillahirrohmanirrohim cepet yes yes kembang aduh memang harinya ada yes Mbak Nia Bunia Bunia Abis ini jangan lupa order roti ya Bunia ini tanpa mengurangi rasa hormat izin juga ke suaminya ini boleh boleh ini kalau misalnya sudah siap bisa nyalakan kamera oke buat penirsa yang belum tahu jadi gak tahu gimana dulu ceritanya Bangkun sama Mbak Nia ini akhirnya menikah jadi Mbak Nia ini adalah sama juga elektro angkatan 2005 Bangkun nenek angkatan 2000 mungkin ini dulu dosennya kali ya gimana gak tahu juga oke kita masih tunggu wah ternyata kameranya gue kira kameranya ini kameranya apa namanya masih sama ikut sama orang ternyata gak ini ibarat pemain bola segantian pemain nih segantian pemain oke langsung aja gue jadikan spotlight oke jadi ini disclaimer nih ini bukan nama asli namanya ini namanya Nia ya bukan Kurnia Supriyadi jantan sekali biar gak dibilang kembar kak kalau Nia doang oke gimana sudah siap mau kenal lagi yuk Kak Punta temanya bebas ya oh iya gimana mau ini diserahkan kepada kalau kemarin nih mau kita spin lagi kan kemarin kan diundi ya boleh mau diundi juga wih mantap ini ngeri banget ngeri biar lebih biar lebih oh bebas aja oh yaudah kak bebas aja kak biar lebih lebih improm tuh bagusnya diundi temanya jadi lebih dadakan biasanya lebih ditodong jadinya kompor ini kalau menuruti suami tuh dapat pahala lebih loh iya kan biasanya kalau hajatan kita suka ditodong tuh jadi apa gitu disambutan gitu kan udah udah kak gak ada lagi gak ada masukan lagi udah banyak kak itu kak oke ucapkan bismillah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah selesai oh cerita keluarga oke cerita keluarga anda sudah siap gimana oke siap oke dimulai dari 5 4 3 2 1 siap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam kakakak semuanya malam ini malam ini Nia mau cerita ya cerita singkat mengenai keluarga jadi Nia itu kan anak pertama dari 4 bersaudara nah terus orang tua itu domisilinya di Jakarta tapi asalnya bukan dari Jakarta asalnya dari Tasik sama Surabaya cuman memang dari lahirnya tinggal di Jakarta ya terus setelah menikah dengan Akurnia itu pindah pindah ke Bogor sekarang jadi orang Bogor tapi memang apa silahnya beranak-beranak pindah sih tapi memang melahirkannya juga di Jakarta cuman jadi Bogor tempat tempat untuk tinggal dan berkreasi ya gitu terus sekarang ini Nia sama suami dikaruniai 3 orang anak anak yang pertama itu masih kelas 2 SD sekolahnya di Rawamangun jadi walaupun tinggal di Bogor tapi sekolahnya di Rawamangun gitu jadi kayak misalnya kemarin ada PT MT ya yang ketemu katerbatas itu PP PP ke sana jadi kita sambil jalan-jalan gitu ke Rawamangun sambil ngecek warung bakso gitu terus kalau anak yang kedua itu harusnya udah mulai sekolah nih Kak tapi karena memang lagi kondisi pandemik jadinya sekarang sekolah sama mamahnya aja di rumah kalau anak yang ketiga ini sekarang lagi main handphone di belakang sama papahnya sambil menungguin mamahnya lagi sharing singkat itu aja atau satu lagi satu lagi kalau untuk keluarganya suami memang kan tinggalnya di Bogor ya jadi walaupun jauh dari keluarga yang di Jakarta masih deket sama keluarganya juga di Bogor jadi sering bolak-balik juga terima kasih oke terima kasih belum klimak sih kayaknya masih ada yang ini lagi tapi gak apa-apa Alhamdulillah thank you ya sharingnya so far ini ya so far apa namanya kalau penyampaian sih udah kayaknya emang udah biasa ya udah lancar ya udah biasa jualan Kak udah udah gak kagok lagi ini ini apa namanya udah ada bau-bau sales ya sebenarnya walaupun ini awal dan ini lah dan tadi menawarkan diri malah untuk materinya bisa di spin wey berarti tingkat kepercayaan dirinya lumayan sih oke mantap-mantap oke buat ini buat apa namanya yang belum kenal juga saya inget gue dulu ini ya dulu Nia kan di lab Elkel ya bawah ya iya Elkel sama Kalina sama Elvis juga itu ada Elvis jadi Mbak Niani sebelum jadi ibu rumah tangga sempat jadi dulu waktu masih aktif berkuliah di lab eh kembali lab Elkel konversi energi listrik kemudian lulus kerja di ini ya sempat di dunia migas ya iya sempat di migas terus dapet titah dari suami kenapa gak sebaiknya berkerja dari rumah aja oke mantap akhirnya ini ya berkarya dari rumah akhirnya apa namanya akhirnya membuka usaha migas dari rumah mantap iya iya kompor minyak dan gas oke mau tetepin ya sama-sama sehat-sehat semuanya thank you wah tak tak rasa gue sih kerasa sih tau udah yang lain kerasa kita udah masuk di 2115 seperti biasa ya kalau gak ada permintaan spinwheel lagi kita ini kita kita akan kita akan apa namanya kita akan undi untuk minggu depan nah minggu depan ini penampilnya siapa aja oke ada cek dulu sebentar baca dulu nih izin lab dulu ada yang mau dikerjain di rumah jangan dosa minggu depan izin pindah ke hp mau pindah lokasi dulu mantap oke sekarang kita spinwheel untuk penampil minggu depan kok gue bingung ya oh iya ini sekarang sekarang jadi ini yang akan diundi tinjo titos niya pauzan jansen tariono kelvin ada lagi yang belum masuk kira-kira oke ya kita puter aja nih bisa menaruh no him siapa yang dapat penampil pertama coba ditukar nama lo sama nama tinjo di nomor empat ah bang Jansen kenal gak sabar nih menunggu minggu depan bang Jansen oke ini berarti berarti minggu depan siapin buat tampil bang Jansen topiknya apa topiknya bebas apa ya kita sediakan waktu 5 sampai 7 menit ya kalau misalnya overtime ya nanti berarti lebih aja sih kayak tadi kita juga penampilnya overtime-overtime juga oke bang Jansen udah dapet nih penampil pertama penampil kedua kita spin lagi jubel motok Tales oke oke gue ini dulu nih gue apa namanya kalau dari analisa gue atas yang namanya di depan di spin tuh gak pernah dapet yang namanya di depan ah yang bener lu iya yang ditulis di atas selalu nama lu sama nama tinjo gak pernah dapet besok ditikkan nama lu di nomor empat gue spotlight nih dua calon penampil oke harap lambaikan tangan ke para pemirsa disini Bang Kelvin dan Bang Janssen Bang Janssen kayaknya lagi di di angkasa Bang Kelvin kayaknya lagi di perjalanan kenapa di rumah Bang Kelvin kayaknya ini baru nyampe udah di rumah ya oke oke kalau gitu terima kasih kita sudah dapet untuk calon penampil di minggu depan tunggu tunggu cek cek minggu depan itu ada event tertentu gak ya tanggal 5 November gak ada apa-apa ya gak ada hari besar keagamaan atau apa mohon dibuk waktunya ya teman-teman ya ini kita ini apa namanya Bang Kelvin sama Bang Janssen ini testimoninya luar biasa nih kalau teman-teman belum tahu nih jadi kita tunggu aja seru-seruannya minggu depan semoga ini ya semoga kita bisa ikut juga jangan lupa ajak yang lain ya ajak teman-teman yang lain kemarin rame tuh Elvis bawa masa terus ada Danang juga bawa masa itu ada sekitar 3.000 orang kan Elvis ada 700.000 masanya bisa diundang yang lain Bang Kukun itu bawa semuanya keluarganya ibu istrinya ibu istrinya istrinya Bang Kukun bawa semuanya eh ngomong-ngomong keren gue tuh kepikiran kalau misalnya sewaktu-waktu kita dengan ini ya dengan kondisi yang pandemi ini udah lumayan ini ya udah lumayan kasus di daerat yuk dan gak itu kita bisa bisa kumpul kapan gitu kalau misalnya ada waktu kamu di warung Bako siapa tuh yang ngomong tuh siapa tuh yang ngomong siapa tuh siapa tuh siapa tuh siapa tuh siapa tuh yang ngomong endorse-nya mahal tuh siapa tuh yang ngomong tuh ini settingan tos ini settingan tos oh gitu ya oke siap jadi ini atau kita kita sebenarnya punya banyak venue loh Mbak Farah punya venue tuh di ini kalau muteran dia dengan kerajaannya raja tinjau pasti punya banyak daerah kekuasaan raja gitu dia punya tinjau kopi terus ada TKB Aldebaran tuh bisa menyewakan ini kan TK-nya buat buat acara ini hati gue jadi Aldebaran juga lama-lama nih hatinya Aldebaran banget kan Bang Kelvin juga kayaknya punya tutup punya universitas ya Bang ya luar biasa Bang Janssen juga punya ini ya punya Aula Sabaguna kita punya banyak ruangan ini sebenarnya kapan gitu ya kita bisa ya jadi siapa satu siapa yang ngobrol jadi ini ya itu tadi yang ketawa itu tadi kayaknya yang nyamar jadi fans titos deh fans titos yang ketawa mulu dari tadi oke balik ke topik ya fans titos oke gue gak bisa ngelangin ya kalau ada yang mau ada fans gimana coba gue gak bisa gak ini ya gue gak bisa ini ya masuk gitu aja eh iya balik lagi tuh jadi kalau misalnya kita ini ada yang mau ide kita ngumpul dimana itu silahkan ya kita kan ada grupnya tuh di whatsapp tuh bisa di ini bisa di bisa diajukan idenya tuh di whatsapp kita mau dimana kapan gitu ya feel free aja mau hari kerja gak masalah kalau pada bisa yang gak bisa yang gak apa-apa tapi tetap bisa join zoom oke segitu aja semoga kita sehat selalu kita bertemu minggu depan tetap 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 apa tetap apa ya tetap semangat dan juga jangan lupa jangan lupa bahagia dan jangan lupa istirahat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 5 4 3 2 1 tutup ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh makasih semuanya sehat-sehat sampai jumpa semuanya mewes kedengeran apa tuh lebih jelas oke ciao selamat menikmati Terima kasih.